Meski terbilang sukses dengan ratusan gerai di Indonesia, namun ternyata tak sedikit pula yang meragukan status halal pada Miksu. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan, warah laba es krim dari Tiongkok ini viral di media sosial, sebab Miksu tidak memiliki logo halal yang tertera pada gerainya. Menanggapi hal tersebut, pihak Miksu Indonesia memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram resminya, at Miksu Indonesia. Dalam unggahnya, Miksu Indonesia membenarkan bahwa untuk saat ini produknya belum memiliki sertifikat halal. Namun, Miksu Indonesia turut menekankan bahwa belum memiliki sertifikat halal bukan berarti tidak halal. Miksu Indonesia juga menambahkan bahwa penyebaran informasi yang mengatakan Miksu tidak halal merupakan tindakan kurang bertanggung jawab dan sangat disayangkan. Meski demikian, Miksu Indonesia sangat mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung Miksu dalam pengurusan sertifikat.